selamat datang selamat berjumpa kembali dengan channel Axis elektronik kali ini saya kedatangan sebuah power mobil dalam kondisi mati total ini barusan saya lepas di mobilnya ya tadi dicek di mobil tidak nyala sekali tegangannya sudah masuk tapi tidak nyala sama sekali baik lampu indikatornya ini tidak nyala dan juga tidak protect pokoknya tidak nyala sama sekali ya Oke jangan lupa like subscribe kawan untuk membantu channel saya semakin berkembang tentunya Oke langsung saja kita bongkar kita cek dalemannya apakah ada gendalanya sehingga power ini tidak mau nyala sama sekali tampaknya ini dalam kondisi yang cukup baik ya ini bersih sekali tidak ada kotoran sama sekali bersih kelihatannya sih belum lama ini dipakai power ini masih kelihatan mulus ini juga masih baik tidak ada keretakan keretakan di bagian solderannya Oke langsung saja kita masuk tegangan kita coba cek untuk aliran tegangannya sampai dimana ini ya betul sekali tidak nyala sama sekali ini kita akan mengecek menggunakan avometer digital ya biar kelihatan untuk kawan-kawanku semuanya menggunakan avometer digital biar kelihatan jelas di layar ini tegangan sudah masuk ya ini 12 volt seharusnya ya ini saya menggunakan adaptor 14 jadi keluarnya 14 kita cek tegangan dari rem juga sudah muncul 14 kita cek tegangan 12 voltnya masuk ke fuse atau sekring juga sudah masuk menandakan bahwa fuse tidak apa-apa masuk sampai sini normal 14 14 masih normal sampai sini sampai sini juga normal 14 sampai sampai depan sini ya masih normal tegangannya Oke kita cek-cek sini jalurnya masih aman masih 14 entah kenapa ini tegangan sudah masuk dari jalur rem juga sudah masuk ini ini jalur rem tengah kita telusuri ke sini ya langsung melangkah ke sini juga normal 14 menuju ke IC ya sini ini juga sudah masuk 14 kita cek kita mencurigai untuk IC nya IC nya yang di sini sebelum IC menurutasi 494 CN oke masih masuk 14 koma tah kenapa ini power belum bisa menyala sedangkan tegangan sudah masuk ke area supply nya eh inventor DC atau DC nya oke ini saya akan mengecek bagian ini IC nya TL494 ya CN ya ini eh catatan yang sudah saya buat untuk eh IC TL494 ini dalam catatan ini adalah dalam kondisi audio yang normal ya untuk supply yang normal di pin-pin IC TL494 nya ini seperti contoh ini sudah saya buatkan catatan sebelum-sebelumnya untuk memudahkan penganalisaan ini saya tunjukkan kepada kawan-kawan yang seharusnya begini normal di setiap pin-pin itu eh ada tegangan 12 dan ada tegangan kecil seharusnya seharusnya ada semuanya kita cek dulu sekali lagi untuk tegangan eh supply nya ada 14 koma ini masih sudah menandakan bahwasannya tegangan sudah masuk sampai titik eh fuzzle tadi yang sudah saya tunjukkan oke kita selanjutnya kita akan mengecek tegangan di kaki untuk IC nya ya ini ini untuk tegangan disini pinggir sini yang paling pinggir ini seharusnya ini ada 12 kayak ini ada 4,9 tapi nyatanya ini 0 yang disini sebelahnya ini disini ada 12 yang nomor 3 dan 4 ini yang saya tunjuk namun disini hanya 0,45 ya jadi menandakan bahwa tegangan yang 12 volt nya belum masuk ke IC nya oke ini kaki tiga seharusnya 12 volt ini 0 ya 0 yang disini ground juga 0 0 semuanya ini yang ya banyak yang 0 ya oke untuk sebelahnya ini yang disini seharusnya ini paling ujung ini 12 volt ya namun disini juga 0 tidak ada tanda tegangan masuk ke kaki IC ya ini yang ini 12 volt namun disini hanya 0 0 koma berikutnya tegangan kecil 3,4 kalau nggak salah ini kecil berikutnya lagi tegangan 3,3 disini juga 0 hampir 0 semuanya ya berarti menandakan bahwa IC ini tidak bekerja karena tidak kemasukan tegangan oke langsung saja kita cari dimanakah titik permasalahannya sehingga tegangan tidak bisa masuk ke IC sehingga driver inventor DC atau DC nya ini tidak bekerja sama sekali kelihatannya ini IC nya tidak ada bermasalahan ini hanya ada yang menghambat saja sehingga IC nya tidak kemasukan tegangan yang seharusnya mengalir ke IC ini terhambatnya dimana ini kita cek disini sudah 14 koma namun sekarang masih belum bisa menyala untuk lampunya oke coba kita balik kita cek cek lagi kemana arahnya sehingga ini tidak bekerja sama sekali coba kita akan menyolder ulangnya barangkali ada kertakan-kertakan kita coba kita solder ulang langsung kita cek lagi untuk untuk tegangannya di kaki IC nya masih 00 saja ya dari tadi tidak bekerja sama sekali kita cek cek lagi ini ini data yang sudah saya tulis seharusnya di paling ujung sini nah ini seharusnya 12 volt ini yang penting ini dulu harus masuk 12 volt dulu sampai sini juga 12 volt ada tiga kaki ya pin untuk 12 volt nya ini yang tidak kemasukan tegangan kita cek untuk transistor-transistor yang ada di sebelahnya itu adalah transistor bagian penyaplay untuk tegangan ya ini ada di sini di transistornya entah transistor berapa ukurannya nanti kami akan tunjukkan di sini keluar tegangan di kaki-kaki transistor namun sampai IC nya tidak masuk untuk supply tegangan 12 volt tidak masuk ke IC oke saya tunjukkan di sini ada transistor kaki transistor yang satu ini ini tidak tidak ada tegangan masuk ya untuk kaki tengahnya ya dan ini ada transistor 4 4 biji yang 2 kecil-kecil yang 1 ini agak besar oke akan saya tunjukkan untuk posisi transistornya untuk ukurannya biasanya umum ya cuma nanti akan saya tunjukkan untuk ukurannya ada 4 transistor ini elko ya di sebelahnya elko ini yang saya curigai ini ada transistor yang agak besar ukurannya A1013 ini kelihatannya bermasalah ya untuk transistor dengan nilai ukurannya A1013 coba kita akan lepas kita lihat apakah transistor ini yang menyebabkan terhambatnya tegangan sehingga tidak masuk ke ke IC TL494 oke kita lepas kita akan lihat untuk mencetaknya ya ini ya ini untuk transistornya dari fisik kodenya bagus dengan nilai A1013 kodenya transistor ini kelihatannya untuk kaki-kakinya ini berkarat ya untuk kaki-kaki transistornya ini oke tidak usah dicek coba kita akan ganti saja ini saya sudah siapkan untuk transistor penggantinya dengan nilai sama ini kaki-kaki transistor yang tadi yang kakinya berkarat ini untuk transistor penggantinya coba kita pasang semoga untuk kerusakannya ini saja karena ini agak sedikit terburu-buru karena memang ditunggu orangnya yang datang dari jauh menunggu di luar rumah untuk diperbaiki semoga semoga tidak ada permasalahan yang lebih berat lagi kita rapikan saudaranya biar tidak mengenai kaki-kaki yang lain mungkin dirasa sudah aman cukup coba kita akan mengeceknya setelah pergantian transistor ini posisinya avometer terbulak balik tidak karu-karuan ya memang kita biar kelihatan ke kamera terus agak sedikit terburu-buru oke sudah masuk 12V masuk di kaki IC-nya yang untuk tegangan 12V oke sudah masuk juga di sini ini saya rasa kalau sudah masuk ini untuk kaki-kaki yang lain pastinya akan teraliri juga tegangan kita tunjukkan kita cek lagi kita tancapkan untuk probe avometernya yang hitam ke ground biar mudah untuk melakukan pengecekan sebentar seperti ini ya 12V yang di paling ujung itu harus ada 12V untuk ini yang 12 itu berarti 12V 4,5 berarti 4,5V ya itu angka volt yang paling ujung sini 4,5V sudah keluar 4,29V ya sudah cukup lah sudah keluar paling ujung sini ada 12V di sini sudah muncul 14V 14, ya ini ini dipastikan sudah menyala ya ini 12V juga di kaki yang ini 1,2,3,4 yang nomor 3 dan 4 ini 12V juga seharusnya ya sudah masuk ini sudah sudah masuk untuk tegangannya saya rasa kemungkinan kerusakannya hanya ini saja ya karena ini powernya dalam kondisi masih mulus belum pernah rusak dan kondisinya sangat bersih mulus kita coba lihat oke lampunya pun juga sudah menyala ini ya lampu hijaunya menandakan lampu jalan yang sudah bekerja menandakan kehidupan oke untuk lebih amannya kita pasang langsung ke casingnya nanti kita akan mengecek yang penting ini tadi rusaknya adalah mati total sekarang sudah nyala dan kerusakannya hanya satu buah transistor ini biang geroknya transistor ini kita coba kita akan cek oke oke terimakasih thank you buraya nari kuluuu musik